Usaha konveksi rumahan yang memproduksi bendera dan umbul-umbul merah putih di Mojokerto, Jawa Timur mendapat berkah kemerdekaan. Salah satunya usaha konveksi milik Suboko. Dengan mempekerjakan tujuh karyawan sebagai penjahit, warga Kelurahan Palong Sari Kecamatan Keranggan tersebut sibuk menyelesaikan pesanan dari para pelagang. Sejak dua bulan lalu, ia mulai memproduksi bendera dan umbul-umbul merah putih berbagai ukuran. Bahkan, saking banyaknya order yang masuk, Suboko bersama karyawannya sampai kerja lembur. Kalau menerima pesanan masih menerima, kalau kita itu mampu, kita beri tanggap waktu, berapa hari. Jika dibandingkan tahun lalu, bagaimana Pak? Untuk tahun ini? Ya mungkin, insya Allah tahun ini lebih bagus daripada tahun lalu. Tahunnya akan nanti setelah bulan Agus, setelah 17 itu baru kita tahu. Oh gitu ya? Ya, tapi sepertinya bagus sekali. Selain dari Mojokerto, pelanggan juga datang dari Jombang, Gresik, dan Lamongan. Sementara di Jawa Timur, peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia yang tinggal menghitung hari, membawa berikah bagi pedagang aksesoris hari kemerdekaan. Selain satunya di Pasar Lamongan, menurut salah satu pedagang, sejak awal Agustus, bendera merah putih dan aksesoris hari kemerdekaan banyak diburu warga. Dalam satu hari, ia bisa menjual 200 lembar bendera merah putih, melonjak dibandingkan hari biasa yang hanya mampu menjual 10 hingga 30 lembar bendera. Selembar bendera merah putih dihargai 15 hingga 125 ribu rupiah tergantung ukuran benderanya. Para pedagang bendera di Pasar Lamongan memprediksi permintaan bendera akan meningkat jelang puncak peringatan hari kemerdekaan pada 17 Agustus nanti. Tim Liputan, CNN Indonesia